yang ada di sekitar kita ya terutama di lahan-lahan kita ini terlihat sekalian juga tanahnya kering ya tanahnya kering sekali dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa selamat pagi ketemu lagi bersama jatuh mulia TV sahabat Indonesia Alhamdulillah hari ini kita kembali berkarya tentunya sebut apakah perjalanan hari ini simak terus sampai kelar nanti dimanapun anda berada hari ini kita akan merupakan sebuah tanaman singkong yang mana sering juga disebut kubi kayu ya di sini ada sebuah tanaman singkong yang sebagian sudah dipanet tapi ini hasilnya sangat sempurna sekali karena ini berada di pinggiran sungai ya di pinggiran sungai ini yang jelas eh yang orang bilang ini teloketan dari singkong ini sangat cocok sekali buat tape buat apa itu ya yang jelas indah temen kita mdv aja dari postur tanahnya ini kalau eh pohonnya seperti ini ini kecil ya tapi yang jelas ini eh buahnya sangat besar-besar sekali ya tanaman singkong ya sama singkong dan ini pertempatan di pinggir kali sempatan tegar ini ya di pinggir kali dan saya terdengar suara gerak apa itu air mengalir gitu ya air mengalir ini sebagian kemarin udah dipetik juga ya udah dipanen kemarin dari panen ini katanya juga lumayan besar ini sebuah banyak besar karena kita bisa melihat sendiri tadi ini walaupun toh di sekitarnya di sekitar pohon mustang yang ini terdapat ilalang atau alang-alang ini ya ya alang-alang Oke ini betul di perengan ya di perengan sungai ataupun di pinggir eh sungai ya pinggir sungai atau yang sering sebut di galeng 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 ini biasanya ini tanaman singkong ini sangat membantu sekali untuk warga baik di masa lalu ataupun saat ini ya hasilnya ini bisa dipakai untuk tapi bisa untuk yang lain ya yang jelas tetap berguna bagi sahabat semuanya bagi para warga dimana anda berada yang jelas kita juga masih di kawasan kebun pari kediri ya untuk kesempatan pagi hari ini spesial kita edisi di kebun pari kediri untuk merimpi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kami karena selain itu kita akan saat ini masih dalam keadaan musim kemarau ya musim kemarau belum hujan berbunuh hujan itu belum belum puluh hujan ya kadang bahwa seminggu turun hujan terus 1 hari hujan 10 hari tidak hujan ya juga sangat berdampak sekali kepada eh tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ya terutama di lain-lain kita ini terlihat sekali juga tanahnya kering ya tanahnya kering sekali dan tentunya untuk kita semuanya kita berharap semoga kemarau ini segera berlalu ya kemarau juga berlalu bentuk jabatan semuanya bisa nanam panaman kembali secara sempurna kasih Anda sudah menyimak dari video kami yang jelas tunggu terus jalan-jalan kita hanya di jatuh mulia TV sahabat tani Indonesia selamat menikmati